Hai guys, welcome back again to my channel Love Octaviana Saking banyaknya yang nge-request dan nge-DM aku untuk bikin video lagi tentang visa Australia Hari ini aku bikin video ini oleh karena kalian Di dua videoku sebelumnya itu rame banget yang komen dan sampe detik ini masih konsultasi di DM Instagramku Mengenai cara membuat visa Australia agar kalian tembus Oh iya, supaya kalian mengerti untuk cara membuat visa Australia Kalian boleh lihat dua videoku sebelumnya, udah aku cantumin linknya di description boxku Hari ini ada video ini karena banyak banget kalian itu yang sudah membagi ilmu juga ke aku Bukan hanya kalian bertanya, tapi kalian juga kasih aku feedback Kenapa visa Australia kalian sebelumnya ditolak, kenapa kalian pake agen Bahkan udah coba apply 2-3 kali juga masih ditolak So, today here come to the conclusion Ingat, ini disclaimer on Aku tuh bukan siapa-siapa Aku hanya netizen yang udah bikin visa Australia dan tembus Dan juga aku itu kayak udah sedikit-sedikit mengerti atas sharing-sharing kalian Dan banyaknya pertukaran info Kenapa sampai visa Australia itu sebenarnya bisa ditolak atau di-review oleh embassy Sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe dulu Kalau boleh kalian juga follow instagramku di novaokta.viana Serta kalian boleh komen-komen di kolom komentarku pengalaman kalian tentang kenapa visa Australia kalian ditolak Langsung aja kita ke pembahasan mengapa visa Australia kalian bisa ditolak atau di-review oleh embassy Yang pertama tentu aja dokumen yang kalian sediakan tidak lengkap atau tidak meyakinkan Kalian submit via agen maupun via email account itu dokumennya mesti lengkap Sebelum kalian nanyain dokumen apa aja yang kalian butuhkan Kalian boleh cek di videoku yang ini Udah ada linknya di kolom komentar Kalian tonton tuh kalian catatin satu-satu Jangan nanti kalian tiba-tiba dateng DM ke aku dan ngomongnya gini Kak aku mau bikin visa Australia apa aja yang dibutuhkan? Tonton dulu videoku Jangan repeat pertanyaan yang sama yang udah aku jelasin di video itu Nah kalau dokumen-dokumennya dari yang aku sebutkan di videoku sebelumnya Kalian mau berikan lebih lengkap lagi itu lebih bagus Kalian harus tau nyiapin dokumen itu gak gampang loh Itu butuh effort dan butuh sungguh-sungguh Jangan mau main cepet, main gampang aja Karena itu banyak banget yang mesti disediakan Kayak itinerary, cover letter yang banyak orang gak tau nih mengenai cover letter Ada guarantee letter juga dan ada banyak dokumen lain Nah surat-surat kayak gitu tuh gak gampang Kalian tuh banyak banget juga yang DM ke aku yang tinggal minta gini Kak aku minta contoh dong cover letter atau guarantee letter yang kakak punya dulu Aku gak bakal mau ngasih Soalnya aku udah jelasin di video itu cukup lengkap cara bikinnya Kalau kalian gak bisa pakai bahasa Inggris Kalian bikin dulu dalam bahasa Indonesia Setelah surat itu jadi dalam bahasa Indonesia Dan surat itu kalian baca oh udah bagus Baru pelan-pelan kalian terjemahin Terjemahinnya gak mesti yang kayak perfect English Kalian terjemahin aja sesuai yang kalian mampu Bisa dibantu Google Translate Asalkan embassy saat ngebaca surat kalian Itu maksud yang kalian ingin sampaikan itu dapat dimengerti Intinya semakin lengkap dokumen yang kalian sampaikan semakin baik Dan juga mesti meyakinkan Contohnya kalian itu bekerja di mana Kalian itu digaji berapa Jadi kalau walaupun lengkap tapi gak meyakinkan Ada keterikatan kalian dengan Indonesia Itu juga percuma dokumen-dokumennya Ini aku gak bahas panjang Karena kelengkapan dokumen udah aku bahas di video aku sebelumnya Jadi kita lanjut ke alasan yang kedua Kemungkinannya visa kalian bisa ditolak Karena embassy Australia merasa tujuan kalian ke Australia Apply visa turis Itu bukan buat berlibur Tapi banyaknya orang-orang Indonesia yang kita gak bisa pungkiri Mereka itu sengaja minta visa turis ke Australia Lalu sampai di Australia baru mereka kayak ngakelin Cari visa student kah atau visa lain dan mereka bekerja di sana Nah niat tersembunyi dari kita-kita inilah yang dapat dibaca oleh embassy Jadi kalau waktu aku dulu ngajuin visa Australia Dokumennya tuh lengkap banget dan keliatan banget tuh aku memang mau berlibur Kesana bukan mau mencari kerja dan lain-lain Nah kalau dokumen kalian tidak meyakinkan Kayak kalian tuh kayak asal-asalan Itinerary kalian juga sembarangan Kayak gak matching gitu Ya embassy merasa ini orang beneran gak sih mau liburan Nah disini aku tekankan Saya gak mau ngajarin temen-temen buat ngakalin Kalau kalian tuh sebenernya mau kerja Karena banyak juga yang kayak ngecat Aku kak aku tuh mau bikin visa Australia Tapi ditolak Aku bilang sebenernya tujuan kamu kesana ngapain Ya aku sampai di sana sih mau dibantu cari kerja kak Atau mau dibantu kayak cari sekolah Yang gak begitu nguras uang dan nguras otak Dan tujuannya ya buat kerja Akhirnya memang banyak yang gak lolos Nah kasiannya temen-temen yang bener-bener mau liburan Malah karena banyaknya image orang Indonesia yang kayak gitu Jadi banyak banget temen-temen yang mau liburan tuh bener-bener gak dilolosin Tujuan aku membuat video tuh mau ngebantu temen-temen yang seperti ini tuh Yang bener-bener mau berlibur dan memang dapet visanya susah Disinilah aku mau sharing ke kalian Agar kelengkapan-kelengkapan dokumen kita itu di mata embassy Meyakinkan bahwa kita mau liburan Dan juga bener kita bakal balik ke Indonesia Karena ada keterikatan yang kuat dengan Indonesia Poin pentingnya nih jika kita berada pada umur produktif Seperti umur 20-40 tahunan Kita mesti ada keterikatan pekerjaan di Indonesia Kebanyakan temen-temen yang ditolak itu temen-temen yang tidak ada keterikatan pekerjaan Misalnya mereka nganggur Ya sometimes agak susah memang lolosnya Karena kayak embassy merasa lu yakin gak bakal cari kerja disana Kalau kita punya usaha sertakan bukti-bukti dari izin usaha kita Seperti NIB, domisili, NPWP Kita juga boleh sertakan kayak bukti foto dari toko kita Dari usaha kita Misalnya kita punya pabrik jahit Kita tuh foto dalamnya Kita sertakan aja disana Terus kayak bukti order dan lain-lain Lalu kalau temen-temen yang freelance Banyak loh temen-temen yang bukan bekerja tetap Kayak mereka tuh youtuber Vlogger Mereka itu juga Kayak event organizer Mereka yang tidak berbadan usaha Mereka tuh boleh sertakan Kalau ya youtuber Kalian capture page youtube kalian Kalau kalian vlogger Kalian capture juga dari website kalian Terus kalian juga boleh sertakan Kayak perjanjian kerjasama antar brand yang sudah pernah ada Sertakan ke dalam Bukti pembayaran dari klien ke kalian Jadi bukan hanya temen-temen yang bisa bekerja pada suatu perusahaan aja yang bakal lolos ya Freelance juga banyak loh yang sharing ke aku Mereka tuh lolos Dan ya seperti yang tadi aku sebutkan Dokumen-dokumennya seperti itu Disertakan Banyak yang chat ke aku via instagram Dan nanya Kalau mereka tuh gak lolos visanya Karena memang niatnya mereka kesana Mau cari jalan tikus buat bekerja So aku gak bisa bantu banyak Aku bener-bener hanya bisa bantu kalian yang memang Bertanya ke aku Dan niatnya kalian dapetin visa Australia itu berlibur ya Lalu ada kasus lain Yang membagongkan Yang menurut aku hanya hal kecil Tapi visanya ditolak Yaitu Kalian mencantumin nomor telpon kantor Dimana pas ditelpon sama embassy Itu gak ada yang angkat Ada yang bilang tuh pas embassy-nya telpon jam istirahat Jadi bener-bener gak ada yang angkat Dan hanya karena hal kecil itu kalian visanya ditolak Jadi memang agak tricky ya Menurut aku cara ngakalinya Kalian boleh Cantumin nomor telpon HRD Atau manager perusahaan kalian Supaya pas si embassy telpon ke telpon kantor Gak ada yang angkat Mungkin aja mereka bisa telpon ke nomor handphone HRD Atau manager tersebut Cuman mereka pastinya tetap prefer nomor kantor Karena kan kalo nomor telpon HRD atau manager Itu bisa aja temen kalian yang pura-pura jadi HRD atau managernya ya kan Ada juga kasus dimana datanya dianggap tidak valid Yang tidak valid itu rekening koran loh Yang sharing ke aku Dia punya rekening koran Udah ada stempel basah dari bank Dibilang palsu Jadi ditolak Eh bukan ditolak sih Dikasih waktu 30 hari Buat mengkonfirmasi lagi Syukurnya dia dikasih waktu 30 hari Buat mengkonfirmasi Banyak juga temen-temen yang hanya karena hal sepele Langsung ditolak Nah jadi dia akhirnya Konfirmasi dengan cara Dia ke bank Salaman sama customer service Sambil nunjukin surat referensinya Terus dia salaman Dia foto Dia atteks Untuk meyakinkan kembali ke Pihak embassy Kalo itu bener-beneran Bukan palsu loh Bukan bohongan Jadi ini lucu Membingungkan ya Gak ada yang pernah tau Kenapa embassy itu kayak gitu Ada juga lagi Yang gajinya Dan uang di rekeningnya Dianggap tidak mencukupi Untuk berlibur ke Australia Ini emang jadi faktor penting Dimana Kalian bisa diloloskan atau enggak Ya tetep Kalo uang kalian banyak Liburan kalian kan lebih gampang Kalo uang kalian di rekening Sisanya 10 juta Terus minta berlibur di Australia 20 hari 15 hari Nanti embassy kan merasa Emang bakal cukup gitu uangnya Tapi gak berarti Kalo uang kalian banyak Bakal lolos ya Karena ada yang Temen Followerku Sampai fotoin Rekening korannya Ada uang sekitar Sembilan ratusan juta Masih ditolak juga Kalo semua dokumen Yang kalian sudah submit Itu lengkap Dan juga Meyakinkan Tapi masih ditolak Ini adalah faktor Yang udah di luar Kendali kita Karena contohnya Seperti tahun 2022 Akhir kemarin Hampir semua Visa turis Indonesia Ke Australia Ditolak Isunya Karena Visa turis Kuota disana Itu udah habis So Kalian udah lengkap pun Udah ada yang beli tiket pesawat Masih ditolak juga Itu udah Angkat tangan deh Terus kemarin juga Aku sempat ada denger Isu dimana Ada ketegangan geopolitik Antara Indonesia Dan Australia Juga Kalo misalnya Ada Tingkat terorisme Yang tinggi Itu bisa Mempengaruhi Kuota Visitor Indonesia Untuk ke Australia So Hindari Momen-momen Misalnya Kalo bekas Ada teroris Yang datang Ke suatu negara Sehingga Semua border Negara itu Lebih ketat Hindari Apply Di masa-masa Yang seperti itu Karena tingkat Di reviewsnya Itu lebih tinggi Dan grantednya Lebih susah Sampai disini aja Videoku kali ini Semoga video singkat ini Bermanfaat buat kalian Yang mau apply Visa Australia Seperti Komitmen aku Kalian tetap boleh DM ke instagramku NovaOcta.Viana Asalkan Kalian jangan lupa Subscribe channelku Komen di bawah Dan follow instagramku Akan aku balesin Semampu aku Disitu kalian juga bisa Lihat highlight instagramku Ada mengenai Banyak temen yang bilang Thank you Atas sharingku Mereka bisa apply Dan diluluskan juga Sampai jumpa di next video Bye 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 Sampai jumpa.